Halo teman-teman, di video kali ini, saya ingin share mengenai The Taman Dayu, jadi tetap di Haris Family Channel Sebelum melanjutkan video ini, subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya Taman Dayu terletak di Jalan Raya Surabaya Malang No. 16 Karangjati, Kecamatan Pandaan Atau kalau Anda lewat tol gempol Pandaan, Anda bisa melihat Taman Dayu setelah keluar dari gerbang tol tersebut Di kawasan Taman Dayu terdapat CBD atau singkatan dari Central Business District, adalah sebagai pusat aktivitas rekreasi, hiburan, kuliner, dan komersial di area Pandaan dan sekitarnya Area parkir di Taman Dayu, sangat banyak dan luas, bagi yang membawa kendaraan, baik mobil ataupun sepeda Di sepanjang area kuliner, seperti The Orchard, New Food Teras, dan Food Teranda juga di lokasi area mainan terdapat area parkir Bagi Anda yang ingin berolah raga sambil rekreasi, di Taman Dayu sangatlah cocok sekali Jogging sambil melihat pemandangan hijau sekitar, yang bisa menyejukkan mata Alternatif lain selain jogging adalah, naik sepeda Bersepeda bersama keluarga di Taman Dayu, dapat memberikan pengalaman kebersamaan yang sangat berbeda, selain bersepeda itu menyehatkan Di kawasan Taman Dayu, kita akan disugui suasana sejuk dan kondusif Pepohonan rindang menjadi peneduh dan menghalangi sengatan terik matahari, sehingga membuat suasana sekitarnya menjadi nyaman Taman Dayu memiliki panorama yang luar biasa indah, karena terletak di kaki pegunungan Arjuna Selain pemandangan hijau alami dan udaranya yang sejuk, ditambah juga dengan akses jalan menuju Taman Dayu yang beraspal halus mulus Membuat rasa berkendara jauh lebih nyaman, dan tentunya juga aman, pastinya Dimana pun ada tempat wisata, disitu pun ada lokasi yang pas untuk foto Banyak sekali tempat yang instagramable, di Taman Dayu ini Jadi jika anda yang suka mengabadikan momen di instagram, Taman Dayu ini tempat yang bagus untuk mendapatkan foto yang menarik Demikianlah sedikit tulisan mengenai wisata Taman Dayu Pandaan Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk anda semua Terima kasih